Dia bukan seorang psikolog, bukan psikiatri, bukan dokter forensik, bukan ahli wajah, bukan apa-apa. Dia hanya tukang sulap. Selalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan memang ada, tetapi silakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunyar kudus yang menyerupai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita berulih pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separoh itu nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu ya. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu, separoh nyolong gitu. Mau salah, mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk syurga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan. Meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan, tidak ada. Baca itu tulisannya Polikarpus, itu muridnya Rasul Yohanes langsung. Ketika dia mati dalam pembakaran, dia memuja Allah Tritunggal. Kepadamu Bapak Surgawi dengan imam besar Surgawi, yaitu putramu terkasih Yesus Tuhan kami dan roh kudus kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Dia mati dalam kesahitannya. Dan itu terjadi tahun 156 Masih. Dan sebelum itu di Alkitab memang sudah ada. Anda masuk ke kamar orang lain. Dan Anda kuar-kuar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja gak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya gak berani. Karena ini sebuah. Kitab suci sosodaraku tersayang Christian dan Katolik di dalam kitab 1 Petrus. Jika engkau ingin merdeka, maka engkau menjadi hamba Allah. Tapi yang masalah itu di Indonesia. Yang kurang ajar itu, saya harus ngomong terus terang. Yang kurang ajar itu ke orang-orang Kristen. Nama Allah dicuri. Nama istilah Nabi dicuri. Istilah kitab dicuri. Istilah zakat dicuri. Tapi diselewengkan maknanya semua. Yang paling sentral istilah Allah dicuri. Tapi maknanya diubah. Diubah. Itu sama Ustadz Menachem Ali ku sayang. Ya. Kalau begitu-begitu sama Ustadz Menachem Ali. Cintaku. Barakallah. Di dalam agama kita, agama Islam. Berbohong itu bisa menjadi patal. Apalagi untuk seorang pendakwah. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan. Lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain. Maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran. Bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Eh, 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 eh. Jadi seperti itu. Di dalam Islam. Tidak ada pengajaran kebohongan. Hanya ada di ajaran Paulus. Gitu Roy Hans. Nah, itu jawaban untuk Anda. Aduh. Entai kadang-kadang ya. Kenapa saya tidak pakai ayat-ayat Al-Quran Untuk membenarkan Islam Kenapa? Karena kalau kita pakai ayat Al-Quran Untuk membenarkan Islam kita Mereka tidak percaya Pakai tulisan yang ada di buku kitab suci mereka Untuk membenarkan kita Itu lebih asik sesudara Ayo sadar Kita ambil dong pung senjata Untuk Jadi milik kita dan Memenangkan mereka Insya Allah Teologinya sendiri Dan kalau saling dipaksakan Maka kita berhak untuk berapologetika Makanya yang kita tekankan Dengan adanya komparasi Itu adalah menunjukkan Kita ini berbeda Sehingga dengan perbedaan itu Tidak timbul lagi saling tuduh-menuduh Yang satu dengan yang lain Dan itu dilakukan dengan cara apologetika Mungkin banyak yang salah memahami Apologetika ini Tetapi Apologetika ini adalah Tujuan yang sangat baik Bagaimana kita mempertahankan Ajaran dari pihak kita Dan bagaimana kita menjawab Kekeliruan Dari orang lain yang sering Menuduhkan iman kita Dan siapapun boleh berapologetika Jadi Tidak memasuki kamar orang lain Tidak membahas yang lain Cuma kita melakukan komparasi Agar menunjukkan bahwa Kita itu berbeda Supaya tidak saling menyerang Yang satu dengan yang lain Begitu Gitu Dan semua orang juga tahu Bahwa Pertama kali Yesus diangkat Jadi Tuhan Tahun 325 Tidak ada yang mengangkat Yesus itu Tuhan Tidak ada Baca itu tulisannya Polikarpus Itu muridnya Rasul Yohanes langsung Oke Tuhan memberkati Sudah sabar menanti Luar biasa Kiai Haji David King Kopral Jono Roki Gemblum Lemeran Rock Shalom semuanya Pak Tatar Baik Shalom Shalom Nasihat Baik Saya rasa sudah mengikuti Pemaparan saya ya Saya ingin supaya Itu fokus Dan dia dibelajar lagi lah Untuk itu Shalom semuanya Pak King David Apa tanggapan Anda Ya Melihat video Dari Mr. Daddy Si Botak ini Dan juga paparan Dari Pak Hiri Jenderal Ikim Saya bisa menyimpulkan Bahwa Seorang Daddy Yang Berpendidikan Katanya PhD Ini sudah tinggi Pendidikan ini Tetapi Menanggapi Video Daripada Seorang Yang Masih muda Baru umur 19 tahun Elia Mayron ini Dia menanggapinya Dengan Tidak Proporsional Jadi Didi ini Harus belajar lagi Anda Katanya Orang Berpendidikan Dia Punya Viewer yang Banyak Dan Dikagumi Oleh Banyak Orang Tapi sayangnya Kalau berbicara Tentang agama Tiba-tiba Anda menjadi Orang yang Sangat bodoh Dan tolol Menurut saya Anda tidak Cerdas Tengah sekali Dedy Perlu saya Dan kawan-kawan Mengajar Anda Untuk bidang agama Kenapa Anda tidak Komperasi Dengan Video-video Para muhalaf Yang Bermulut Comberan Menurut saya Dan tidak Berbicara Secara Akademis Mereka Asal Mangat Asal Cuap-cuap Mereka Berbicara Tanpa Dalil-dalil Yang Keatasi Bangke Velid Velid itu Apa Kesalahan Dari Seorang Anak Mudah Ulangi Velid 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 Ya Lanjut Kesalahan Dari Seorang Anak Mudah Yang Bernama Edia Myron Ini Menurut saya Dia berbicara Sebagai Seorang Apologetika Seorang Apologet Yang Membelah Iman Dan Meluruskan Pandangan-pandangan Yang Keliru Selama Ini Tidak Ada Salah Bahkan Pandangan Deddy Keliru Anda Dan Kawan-kawan Anda Sudah Masuk Ke rumah Orang Dan Merampok Itu Jelas Tidak Bisa Anda Hindari Tadi Video-video Yang Sudah Ditunjukkan Oleh Narasumber Kita Pak Yeni Jedra Ikim Jelas Bagaimana Si Bangkai Keledai Hitam Itu Berkata-kata Bagaimana Dondi Setan Itu Berkata-kata Bagaimana Bagaimana Kita Melihat Si 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 Bang Ali M Ali Orang Madura Asli Yang Mengatakan Bahwa Kita Mencuri Kata-kata Allah Itu Padahal Tadi sudah Dijelaskan Bahwa Sebelum Ada Islam Di dunia Ini Kata Allah Itu Sudah Dipakai Di Jajira Arab Termasuk Kristen Kotik Sudah Dipakai Terlebih Dahulu Sebelum Islam Ada Di Dunia Ini Hanya Saja Muhammad Menciptakan Islam Menambahi Kata Allah Dengan SWT Itu Saja Perbedaannya Di SWT Tetapi Kata Allah Itu Sudah Dipergunakan Jauh Sebelum Adanya Islam Jadi Bagaimana Anda Berkata Kami Mencuri Kata Allah Itu Jadi Anda Harus Belajar Lagi Lebih Banyak Lagi Saya Meragukan Pendidikan Anda Sebagai Seorang Profesor Atau PhD Saya Meragukan Sekali Karena Profesor PhD Itu Menurut Saya Orang Yang Sudah Cerdas Tidak Mudah Dia Terpengaruh Dengan Video Video Yang Ada Di Youtube Dia Harus Belajar Dulu Dia Harus Komparasi Dulu Benar Gak Si Ini Berkata Demikian Kalau Tidak Benar Belajarannya Sama Belajarannya Sama Haikal Hasan Yang Bilang Israel Itu Islam Apalagi Haikal Hasan Ini Yang Jelas Dari Dahulu Dia Sudah Berdusta Dia Pernah Berkata Dia Pernah Berjumpa Dengan Junjungannya Dan Itu Diprotes Oleh Orang Islam Sendiri Kepada Dia Dan Mereka Sudah Mengkafir Kafir Dia Nah Kalau Sekarang Berbicara Dia Bilang Tahun 325 Konsil Indonesia Orang Sebagai Tuhan Kita Taroh-tarohan Aja Kalau Isinya Tidak Demikian Kau Mau Jadi Kristen Atau Mau Jadi Atheis Itu Saja Tarohannya Sama Namanya Apa Namanya Ini Hasan Haikal Saya Tantang Anda Malam Hari Ini Ya Saya Tantang Anda Malam Hari Ini Kalau Tidak Ada Tertulis Bahwa Konsili Indonesia 325 Orang Kristen Mengangkat Yesus Sebagai Tuhan Apakah Anda Mau Jadi Atheis Atau Anda Mau Berpindah Kepada Kekristenan Itu Tantangan Anda Tantangan Saya Kepada Anda Haikal Hasan Ya Jadi Jangan Asal Ngoceh Sekarang Jangan 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 Bawa Sampai Ke Dalam Kekristenan Ya 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 Ini Gak Bisa Dibawa Ulang Ya Jangan Bawa Sampai Jangan Bawa Sampai Ini Sudah Gak Bisa Dibawa Ulang Pak Lanjut Pak 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 Bahwa Dunia Informasi Hanya Sebatas Jari Jempol Kita Begitu Canggihnya Dunia Internet Tinggal Klik Anda Sudah Mendapat Tentang Konsil Indonesia 325 Isinya Apa Tinggal Anda Buka Dan Anda Bisa Melihatnya Apakah Benar Orang Kristen Mengangkat Yesus Kristus Sebagai Tuhan Ini Kan Bentuk Penghina Bentuk Pengajaran Sesat Yang Terus Menerus Dikumandankan Kepada Garis Bawah Yaitu Orang-orang Yang ada Berada Di akar Rumput Yang Istilahnya Orang Taklik Buta Jadi Mereka Berkuar-kuar Tentang Konsil Indonesia Itu Sudah Bertahun-tahun Sudah 1400 Tahun Sampai Hari Ini Mereka Masih Ada Di Dalam Kegelapan Tentang Konsil Indonesia Padahal Itu Sangat Memalukan Sekali Konsil Indonesia Tidak demikian Saudara Bukan Isinya Itu Anda Ketik Saja Di Google Cari Konsil Indonesia Anda Cari Yang Benar Bukan Yang Dikarang Oleh Orang-orang RT 6 Gang Becek Itu Cari Benar-benar Yang Asli Sehingga Anda Mendapati Informasi Yang Benar Dan Delit Kata Si Bangkai Ya Jadi Saya Tantang Deddy Botak Saya Bukan Mau Bilang Kogusher Deddy Botak Anda Sudah Berkeluar Secara Sembarangan Artinya Anda Bilang Oh Si Elia Mayron Sudah Masuk Ke Kamar Orang Ini Rana Yang Sangat Sensitif Deddy Lihat Lihat Itu Video Video Para Muala Yang Masuk Keseberan Sana Bagaimana Mulut Mereka Bahkan Si Jumah Berkata Yesus Kristus Adalah Iblis Dimana Akal Seah Mudeni Dimana Nandar Berkata Yesus Menikah Bahkan Si Bangkai Keledai Dungu Berkata Yesus Menikah Tanpa Mempunyai Data Yang Delit Yang Dikarang Bebas Oleh Mereka Apa Tanggapan Anda Tentang Ini Semua Kalau Anda Adalah Seorang Terpelajar Seorang Pendidikan Seorang PhD Yang Berpendidikan Tinggi Dimana Akal Sehat Anda Seorang Deddy Koguser Sibotak Dimana Pertanyaan Saya Dimana Kalau Memang Anda Ini Berpendidikan Tinggi Dimana Akal Sehat Anda Anda Harus Konparasi Dulu Anda Harus Cari Video Video Para Mualaf Yang Menghina Kekristenan Selama Ini Di Indonesia Dan Ketika Orang Kristen Menjawab Hak Jawab Sebagai Apologetika Menjawab Membelah Iman Kita Apakah Anda Pernah Nonton Video-video Itu Secara Menyeluruh Tentu 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 Tidak Menonton Anda Hanya Sibuk Mencari Viewer Anda Lebih Banyak Dan Anda Sekarang Kita Sudah Tahu Anda Berposisi Duduk Dimana Sekarang Iman Anda Sudah Dimana Sekarang Kita Sudah Tahu Ini Anda Hanya Bentuk Pembelaan Iman Anda Yang Secara Membabi Buta Menurut Saya Kalau Anda Orang Berpendidikan Sudah Diputar Oleh Pak Heri Tadi Video-video Dan Itu Benar Bukan Karangan Orang Kristen Dan Masih Banyak Lagi Video-video Tentang Penghinaan Terhadap Yesus Kristus Alkitab Torat Mereka Kan Katakan Torat Sudah Tidak Asli Alkitab Sudah Dirubah-rubah Tanpa Mereka Memberikan Data-data Yang Velid Yang Menurut Si Bang Kedungo Itu Jadi Bagaimana Ketika Orang Kristen Berdiri Membela Iman Kita Anda Berkata Ini Menyebrang Kamar Orang Lain Padahal Mereka Bukan Menyebrang Kamar Orang Lain Rumah Orang Lain Mereka Obok-obok Gereja Di-stop Untuk Tidak Boleh Beribadah Orang Lagi Beribadah Mereka Maksud Menyetop Orang Beribadah Apakah Ini Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bisa Diaplikasikan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bagaimana Intoleransi Terjadi Negeri Apakah Anda Pernah Membahas Itu Di Depan Mata Jangan Jangan Bicara Gaza Jangan Bicara Hamas Jangan Bicara Itu Palestine Jangan Bicara Israel Yang Ada Di Depan Mata Kita Tentang Ketidak Adilan Yang Terjadi Kalau Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Kita Berarti Orang Yang Bertuhankan Tuhan Yang Esa Bagaimana Mungkin Ketika Orang Beribadah Kepada Tuhan Yang Maha Esa Orang Itu Di Persekusi Dimana Demi Kut Buset Dimana Anda Di Di Dimana Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dimana Anda Kok Tiba Tiba Anda Bisa Berkata Demikian Tentang Orang Lain Ini Anda Menggoreng Goreng Sesuatu Bola Panas Anda Ingin Orang Lain Di Persekusi Anda Ingin Orang Lain Masuk Penjara Hanya Karena Anda Ingin Mendapat Figur Yang Banyak Anda Jahat Anda Orang Berdosa Tidak Ada Saya Dengar Videonya Mayron Itu Menghina Agama Orang Lain Tidak Dia Meluruskan Meluruskan Elia Mayron Dia Meluruskan Pandangan Pandangan Yang Keliru Bukan Saya Bela Dia Tapi Itulah Kebenaran Ketika Kita Menggunakan Hak Jawab Kita Anda Berkata Kita Menghina Ketika Kalian Menghina Kalian Bilang Kita Sedang Berdakwah Ini Namanya Momen Baksa Tiri Jadi Tolong Diperhatikan Dedy Perhatikan Dan Anda Harus Ralat Ini Video Yang Sudah Keluar Anda Haruslah Ralat Kalau Anda Seorang Gentleman Dan Silah Silahkan Lemerian Malah Tidur Lemerian Oke Saya Sama dulu Putra Dayak Roki Gemblung Baik Kopral Jono Lemerian Lagi Ini Balas Balas WA Kayaknya Lemerian Lagi Jaga Parker Oke Gimana Pak Ini Topik Kita Ini Ya Sebenarnya Tindakannya Sangat Memalukan Jadi Dia Makin Maaf Kopral Naikkan 10% Volumenya Boleh Agak Jauh Jadi Co-booster Itu Semenjak Semakin Oke Baik Lemerian Maaf Karena Beliau Ada Halo Lemerian Silahkan Silahkan Ada Dua Sebentar Sebentar Agar aman Iya 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 Silahkan Gini Saya mau Bicara Gini Ya Harusnya Dia Kalau memandang Sesuatu Itu Harusnya Secara Objektif Lagian Selama Ini Kan Dikenal Sebagai Publik Yang Dibilang Smart People Nah Harusnya Dia melihat Apakah Di pihak Sana Juga Melakukan Hal Yang Sama Kan Gitu Kan Soalnya Apa Yang dilakukan Oleh Para Apologi Selama Ini Kan Hanya Sebuah Respon Bukan Ujuk Kita Bahas Ajaran Orang Kan Gitu Jadi Apologi Hanya Merespon Karena Ada pengikut Lain Yang Memintir Ayat-ayat Ajaran Kristen Atau Alkitab Nah Kalau Dia mengatakan Dia tersinggung Saya Mau Nanya Ke Dia Apakah Tersinggung Itu Hanya Untuk Mayoritas Sedangkan Kita Yang Obok-obok Kitab Tidak Boleh Tersinggung Kan Begitu Ya Saya Mau Menyarankan Ke Dedeko Booser Harusnya Dia juga Melihat Video-video Dari Channelnya Doni Doni Tan Si Kain-kain Ya Mungkin Nanti Bisa Dibukakan Juga Bagaimana Mereka Merubah-rubah Atau Menafsirkan Sesuka Hatinya Ayat-ayat Alkitab Kan Gitu Terus Juga Saya Mau Katakan Kalau Tentang Video Haikal Itu Ya Ya Video Haikal Tadi Itu Udah Menjelaskan Yang Dibangkat Tahun 325 Sudah Suatu Fitnah Dan Ngombok-ngombok Ajaran Orang Lain Dan Basi Ya Sebetulnya Ya Dan Juga Harusnya Dedy Kebuser Boleh Bertanya Gitu Kepada Gus Mifta Yang Sebagai Gurunya Gitu Karena Istilah Masuk Kamar Orang Lain Itu Sebenarnya Istilah Dari Apakah Yang Dilakukan Haikal Itu Memasuki Kamar Orang Lain Gitu Jadi Ya Saya Harusnya Memandang Sesuatu Secara Objektif Jangan Karena Anda Berada Di Sana Anda Seolah Tidak Melihat Yang Lain Gitu Tidak Melihat Ini Kenapa Bisa Dari Gini Karena Ada Namanya Ada Api Pasti Ada Asap Pasti Ada Apinya Gitu Saya Sisi Gitu Sipa Saya Saya Menangkapi Tadi Yang Video Pembukanya Bagus Juga Video Pembukanya Kayak Enak TK Lagi Belajar Baca Aram Aram Buradul Aram Buradul Oke 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 Baik Salam Buat Dedy Kopral Jono Minta maaf Pak Kopral Mengikut Kristus Salam Silahkan Kopral Jadi Sebenarnya Sekarang Si Deddy Kobuser Ini Terus Sang Saja Sudah Kehilangan Smart Yang Nomor Dia Selalu Mengagul Ngagulkan Smart People Jadi People Harus Smart Tapi Dia Sudah Kehilangan Smart Yang saya Heran Setinggi Apapun Pendidikan Seorang Kalau Sudah Ikut Kultus Ini Jadi Bego Iya Saya Kira Guyan Ternyata Bener Memang Kita Tidak Usah Lihat Latar Belakang Kainama Yang Memang Cuman Apa Ya Tapi Kita Coba Lihat Seperti Seorang Donditan Donditan Itu Cukup Berhasil Dulu Di Pekerjaannya Tapi Begitu Dia Sudah Seperti Ini Hidupannya Kacau Jadi Apakah Suatu Kepahitan Menjadikan Suatu Dendam Dan Dendam Itu Dilapiaskan Padahal Kita Semua Tahu Kalau Dia Belajar Kitab-kitab Ajaran Mereka Pertanyaan Saya Nomor Satu Dimana Dalam Kitab Al-Qurannya Itu Mengatakan Bahwa Kitab Orang Yahudi Orang Kristen Itu Injil Apa Taurat Masmud Sudah Dipasukan Dimana Ayatnya Selama Ini Cuman Ngomong-ngomong Ustadz Ustadz Itu Dondi Al-Quran Gak ada Ya Gak ada Gak ada Yang Ada Itu Satu Ayat Yang Paling Dekat Itu Bahwa Orang Yahudi Itu Memutar Lidahnya Membaca Taurat Cuman Itu Doang Jadi Maksudnya Kalau kita Lihat Asbab Bunuzulnya Ada Bagian-bagian Taurat Itu Mereka Tidak Baca Atau Tidak Bacakan Iya Bebas Bebas Aja Mereka Kok Dari Bab Satu Langsung Mereka Baca Bab Tiga Kan Boleh Boleh Aja Iya Kan Jadi Tidak Ada Suatu Suatu Narasi Yang Secara Jelas Menunjuk Bahwa Adanya Pemalsuan Makanya Mereka Kalau Ditanya Kalau Kamu Percaya Bahwa Kitab Ini Dipalsukan Berarti Kamu Tahu Palsunya Otomatis Kamu Harus Tahu Aslinya Sehingga Kamu Bisa Membedakan Nah Sekarang Aslinya Mana Gue Juga Pengen Tahu Aslinya Saya Juga Pengen Belajar Injil Taurat Zabul Versi Islam Itu Isinya Apa Gak Ada Juga Di Kitab Jadi Ya Itu Memang Hanya Omongan Omongan Abad Kesebelas Saya Ngomong Masalah Pemalsuan Dulu Karena Mereka Kan Selalu Banyak Yang Menuduh Seperti Itu Cerita Ini Berasal Dari Awal Ibnu Tamiah Ibnu Taimah Itu Ulama Besar Nah Konteks Settingan Jaman Waktu Itu Adalah Jaman Mulai Islam Jatuh Mulai Islam Turun Pamor Karena Kalifah-kalifah Yang berkuasa Itu Korupsi Hanya Mupuk Kekayaan Rakyatnya Menderita Dan Akhirnya Yerusalem Jatuh Ke tangan Perang Salib Dikuasai Kembali oleh Perang Salib Pasukan Perang Salib Waktu itu Karena kan Yerusalem Diduduki Diduduki lah Istilahnya Kemudian Sampai-sampai Namanya Masjid Kubah Mas Yang Asalnya Itu Berasal Yang Didirikan Itu Di Atas Bait Suci Di Atas Bukan Ruang Mahal Kudus Nah Kalau Ruang Mahal Kudus Mereka Coba Bikin Di Situ Semua Pak Karyawannya Tukang-tukangnya Mati Semua Seketika Itu Sangat Sakral Sampai Orang Yahudi Pun Juga Nggak Berani Menginjakan Kaki Di Tanah Bekas Seruntuhan Ruang Maha Kudus Itu Sampai Sekarang Pak Orang Yahudi Nggak Berani Ke Situ Ya Tapi Begitu Ada Orang Muslim Waktu Itu Di Kalifah Marwan Bin Malik Itu Mati Semua Pak Sama Halnya Seperti Gereja Palungan Umar Mau Membangun Gereja Di Atas Atau Istilahnya Menghancurkan Gereja Palungan Kemudian Mau Jadikan Masjid Itu Semua Tukangnya Mati Pak Diulang Sampai Tiga Kali Sampai Nggak Ada Yang Berani Kerja Ya Kayak Gini Kan Dede Buku Bukusnya Nggak Ngerti Kalau Arah Dede Bukusnya Gimana Ini Ini Kisahnya Dari Sebelah Sana Bukan Kisah Kristen Nah Si Ibnu Tamiah Ini Dia Menulis Tiga Buku Dan Isinya Itu Dia Memang Mau Mengobarkan Lagi Semangat Apa Ya Jihad Untuk Membela Mengatakan Bahwa Yerusalem Kenapa Karena Mereka Percayakan Yerusalem Itu Pelatarannya Itu Adalah Tempat Parkir Burok Tempatnya Si Nabinya Naik Ke Langit Ketujuh Ya Itu Cerita Mereka Walaupun Tidak Pernah Ada Suatu Bukti Apapun Bahkan Nabinya Tidur Begitu Oke Kita Tinggalkan Itu Biarlah Ceritanya Mereka Cerita Mereka Ya Cerita Mereka Tapi Sekarang Saya Mau Lihat Dari Segi Kenapa Kebencian Terhadap Kristen Dan Yahudi Itu Makin Membara Itu Jamannya Ibn Lamiah Ini Yang Dia Mengatakan Bukhunya Bahwa Kitab Orang Yahudi Ya Kitab Orang Kristen Apa Nasrani Yang mereka Islahkan Itu Ya Yaitu Taurat Zabur Dan Injil Itu Telah Dipalsukan Itu Kata-kata Dia Dan Dia Ini Adalah Gurunya Mufasir Al-Qutubi Ini Gurunya Pak Dan Itu Abad Ke 11 12 13 Itu Silta Itu Makin Membara Dan Hanya Diamini Saja Umat-umatnya Sekarang Coba Tanya Sama Si Haikal Atau Siapa Mana Ngerti Dia Sejarah Begini Mereka Islamnya Cetek Ilmu Islamnya Cetek Besar Bacot Sama Kayak Zuma Ya Jujur Saja Pengetahuan Islam Si Zuma Atau Si Haikal Hassan Atau Apalagi Donditan Atau Kaynama Itu Hanya Lebih Pendek Dari Lemparan Batu Mereka Banyak Ngerti Apa-apa Mereka Hanya Mendengar Ustadz Ngomong ABC Sudah Itu Dianggap Kebenaran Sejati Dan Ingat Di mereka Sebenarnya Aturannya Sudah Jelas Harus Mengikuti Apa Yang Dinamakan Kitab Suci Al-Quran Dan Hadis Bukan Tafsir Bukan Ijma Bukan Kiyas Itu Hanya Pelengkap Tapi Sekarang Mereka Itu Lebih Memasukkan Yang Pelengkap Ini Menjadi Hal Yang Utama Makanya Mereka Sampai Lalai Bahwa Di Al-Quran Tidak Ada Tuduhan Bahwa Tidak Ayat Satupun Yang Mengatakan Bahwa Kitabnya Telah Dipalsukan Semoga Ada Ditafsirkan Dipalsukan Iya Oleh Kutubi Kenapa Kutubi Muridnya Tamiya Orang Yang Pertama Kali Mengatakan Kita Halo Kopral Kopral Jodoh Suaranya Ilang Lalu Kopral John Oke Hilang Suaranya Baik Rocky Gemblum Salam Salam Pak Imadesanya Kurban Hock Mengikut Kristus Kijing Saya salam Dulu Kain Ama Bin Atang Saya Sapa Dulu Baik Rocky Gemblum Silahkan Baik Salam Salam Singkat Padat Banyak Teman Teman Kita Rocky Gemblum Rik 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 Loh Kok gak ada Suaranya Halo Halo Salam Oke Silahkan Pak Singkat Singkat pada jelas Maka ada Topiknya Saya Topiknya Hanya Mengulas Si Si Gemblum Ini Aja Pak Jadi Gini Saya Tidak Percaya Si Apa Ya Orang Ini Saya Tidak Mau Nyebut Nama Dia Orang Ini Dia PhD Atau Apa Enggak Enggak Percaya Dia Sejak dari Tukang Sulap Ini Cuma Tukang Sulap Yang Tidak Punya Pendidikan Dimana Tukang Sulap Tidak Punya Pendidikan Pernah Nggak Di Dalam Podcast Dia Dia Berani Tunjukkan Ijazah Ijazah Enggak Berani Model Kepala Unde Unde Ini Otaknya Enggak Ada Saya Enggak Mau Sebut Nama Makanya Dia Mampu Menyulap Dirinya Jadi Perwira Polisi Perwira TNI Tanpa Pendidikan Bergaya Dia Apalagi Kalau Latar Belakang Mohon Maaf Saya Bukan Rasis Enggak Saya Enggak Rasis Dia Ini Kan Keturunan Double Minority Dulunya Kemudian Dia Mualaf Dan Dia Sekarang Masuk Dalam Mayority Orang Orang Dari Keturunan Double Minority Kalau Sudah Masuk Dalam Kamarnya Mayority Ya Ginilah Kelakuan Mereka Mencoba Mencoba Menarasikan Sesuatu Yang Kira Kira Mendapat Simpati Dari RT 6 Apalagi Sekarang Ini Si Kepala Unde Unde Ini Dia Sedang Dihujat Oleh netizen Indonesia Ketika Dalam Satu Podcast Dia Mengatakan Nah Ini Namanya Juga Otak Unde Unde Sesuai Ilmu Psikologi Yang Saya Punyai Saya Pastikan Jessica Kumala Wongso Adalah Psikopat Dia Kan Dihujat Dia Masuk Ke Kamar Lain Ketika Dia Memframing Bahwa Dan Jelas Menuduh Jessica Wongso Itu Psikopat Padahal Dia Bukan Seorang Psikolog Bukan Psikiatri Bukan Dokter Forensik Bukan Ahli Wajah Bukan Apa-apa Dia Hanya Tukang Sulap Tetapi Dia Masuk Kamar Metodologi Ilmu-ilmu Yang Lain Sementara Sekarang Dia Menuduh Si Elia Masuk Kamar Orang Lain Model Model Unde Inilah Manusia Manusia Culas Model Kayak Gini Yang Dipelihara Jadi Sekarang Polanya Dia Mencoba Meraih Simpati Dari RT6 Gara-gara Kasus Sika Followernya Kan Banyak Hilang Waktu Itu Dan Dia Gak Berani Lagi Muncul Di podcast Podcast Gak Berani Nah Sekarang Dia Mencoba Muncul Dengan Mengulik Si Elia Untuk Meraih Simpati RT6 Motifnya Hanya Itu Dia Dia Pengen Muncul Lagi Ingin Menyulap Durinya Lagi Ini Hanya Otaknya Gak Ada Makanya Dia Mencoba Kepalanya Dibikin Unde Jujur Unde Unde Itu Tak Mohon Maaf Saya Bahkan Menghina Namanya Juga Unde Dari Tadi Saya Tidak Mengatakan Nama Tukang Sulap Banyak Saya Waktu Kecil Dulu Sering Nonton Tukang Sulap Ternyata Tukang Sulap Itu Dari Kampung Kampung Dan Pemain Tidak Ada Sekolah Karena Hidup Mereka Cari Uang Untuk Makan Dengan Cara Bersulap Tidak Sempat Sekolah Jadi Tukang Sulap Tukang Sulap Yang Bisa Menyulap Dirinya Menjadi Prawira TNI Dan Gagas Selalu Bangga Dengan Melati Dua Kemudian Diajak Prabowo Melihat Pesawat Tempur Miras Yang Baru Dibeli Gayanya Kayak Aduh Bapak Saya Aja Kolonel Gak Kayak Gitu Kayaknya Dikawal Model Kayak Gitu Keluar Dari Mabes TNI Gayanya Gak Ada Let Call Jujur Jadi TNI Itu Gak Pernah Punya Gaya Seperti Itu Let Call Yang Beneran Loh Ya Gak Ada Yang Ber Gaya Kayak Gitu Karena Di TNI Itu Dididik Untuk Rendah Hati Dididik Untuk Tidak Asal Njeplak Melutnya Ini Kan Jelas Dia Mengatakan Yishika Wongso Erop Psikopat Kalau Yishika Wongso Itu Anak Saya Ini Si Kepala Unde Unde Ini Akan Satu Untuk Pencemaran Nama Baik Tuntutan Pidana Perdata Satu Triliun Bener Mudah Orang Tuanya Yishika Dengar Omongan Saya Supaya Orang Tuanya Yishika Atau Pak Oto Atau Terugi Perdata Satu Triliun Karena Yishika Dicap itu Jelas Dia Ngomong Bahwa Yishika Adalah Psikopat Sesuai Dengan Ilmu Psikologi Sejak Kapan Dia Psikologi Sejak Kapan Dia Memawancarai Yishika Sejak Kapan Dia Sampai Merasa Dirinya Kepalanya Kepala Unde Unte Lintas Ilmu Dikuasai Orang Dia Hanya Gaya Gaga Membanggakan Ototnya Orang Yang Gaya Kayak Gitu Sebetulnya Pengecut Jujur Dia Hanya Pamerkan Ototnya Dia Kekar Tapi Sebenarnya Mentalnya Mental culun Mental culun Ini manusia Ini Kerjanya Cuman Lewat Mulut Doang Cari Cuan Lewat Mulut Tapi Begitu Ditantang Sama Orang Beneran Lari Dia Ini Hidup Dia Hanya Memfitnah 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 Manusia Seperti Ini Mohon Maaf Jadi Terima Kasih Pak Selamat Malam Selamat Unde Kita Sudah Baca Salam Salam Muah Salam Kain Nama Salam Muah Salam Cintaku Sekarang Salam Unde Salam Salam Semuanya Ada Kopral Jono Tadi Sempat Putus Ya Tidak Gucin Tadi Tiba-tiba Terputus Terkenal Jadi Gini Saya Selesaikan Aja Memang Tadi Sampai Pada Ibnu Tamiah Dan Kurtubi Makanya Kalau kita Baca Buku Taksir Kurtubi Itu Nelneh Dibanding Taksir Taksir Lain Taksir Taksir Atabari Misalnya Kita Bandingkan Untuk Ayat QS Yang Sama Itu Bisa Berbeda Jauh Pengertiannya Kalau Atabari Lebih Soft Lebih Kembali Ke Al-Qurannya Narasi Al-Quran Tapi Kalau Si Kurtubi Lebih Pemikiran Liar Dan Dalam Kurtubi Inilah Mulai Dia Mengait Ngaitkan Nabi Nabi Israelin Jadi Maksudnya Israeliat Itu Dia Menekankan Kesitu Dan Ini Yang Dipegang Sama Mereka Itulah Mulai Timbul Kenapa Kok Nabi Yahudi Itu Di Arab Arabkan Pak Itu Mulai Mulai Jadi Gencar Pak Padahal Penelitian Sebenarnya Islam Awal Itu Adalah Suatu Sektor Kristen Yang Bidah Sebenarnya Ya Tetapi Karena Sudah Makin Menjauh Dari Kekristenan Walaupun Bidah Mereka Timbul Ajaran Baru Dan Ini Makanya Kalau Dilihat Dari Bagaimana Cara Mereka Melakukan Aktivitas Teologisnya Mereka Contohnya Berwudu Berwudu Itu Asalnya Dari Kaum Sabiin Asalnya Dari Kaum Sabiin Kaum Sabah Namanya Ya Itu Waraka Noval Yang Ajarin Karena Waraka Ben Noval Dan Biniarit Itu Adalah Orang Sabiin Kalau Gak Percaya Baca Kitabnya Si Kilas Masbah Itu Punyanya Orang Sabi Sabiin Itu Banyak Yang Sama Dan Itu Sudah Ada Sebelum Al-Quran Jadi Memang Pencampuran Sinkretisme Di Mereka Itu Sangat Tinggi Pak Makanya Kita Kenal Dengan Dongeng Dongeng Soroster Dongeng Kristen Yang Yang Aneh Yang Hanya Ada Di Midras Maupun Talmud Tidak Ada Dalam Taurat Kenapa Karena Waktu Mereka Menyerang Jerusalem Mereka Juga Mengambil Buku Buku Yahudi Dan Dilengkapilah Kitab Mereka Dengan Narasi Narasi Dari Yahudi Yang Kita Kenal Seperti Bidadari Yang Berdada Montok Dan Berpinggul Besar Padahal Padahal Dari Targum Dari Targum Itu Yang Digambarkan Adalah Janji Bahwa Di surga Itu Orang Akan Mendapat Poko Anggur Ingat Ya Poko Anggur Dalam Budaya Yahudi Itu Adalah Tanda Bahwa Dia Bahagia Senang Itu Tandanya Poko Anggur Karena Zaman Itu Kalau Orang Sudah Punya Kebun Anggur Itu Pasti Orang Kaya Pasti Orang Kaya Ya Dan Barangnya Pasti Laku Karena Minuman Anggur Itu Adalah Minuman Yang Sangat Merakyat Di Masyarakat Yahudi Ingat Ya Ini Bukan Anggur Yang Diteram Menjadi Alkohol Ini Adalah Sari Perasan Buah Anggur Begitu Musim Harus Tahu Bedanya Jadi Anggur Anggur Dalam Perjamuan Perjamuan Di Di Jaman Yesus Itu Bukan Anggur Yang Beralkohol Atau Anggur Dalam Pesakana Itu Bukan Anggur Beralkohol Kembali Ketuduhan Deddy Kobuse Masuk Kamar Ini Gimana Iya Sebenarnya Elia Elia Ini Tidak Masuk Kamar Tidak Salah Kamar Saya Rasakan Ini Bukan Hanya Elia Meren Karena Yang Viral Dia Kita Semua Tidak Masuk Kamar Orang Silahkan Kebiasaan Mereka Selagi Kecil Sikat Jangan Sampai Besar Iya Oh Dihasilkan Mentalnya Oh Salah Betul Betul Kenapa Sekarang Elia Meren Itu Sekarang Dikeroyok Seluruh Muslim Se-Indonesia Karena Banyak Kompornya Di Tiktok Banyak Yang Ngoceh Aneh Jangan Sentuh Islam Lah Islam Mua Aja Nentuh Kita Kok Masa Nggak Boleh Colek Balik Kalian Nyelek Nyelek Gue Colek Balik Pak Ya Kan Gitu Jadi Elia Ini Dia Itu Kalau Terutama Yang Masalah Seperti Mui Tafsir Tafsir Al-Quran Dia Kan Protes Ya Memang Sudah Sewajarnya Protes Dia Usul Tapi Apakah Pantas Sebuah Agama Mengambil Isi Kitab Suci Agama Lain Untuk Membenarkan Tafsir Ayat Ayat Mereka Apakah Itu Ektis Nomor Satu Kedua Justru Malah Menunjukkan Bahwa Agama Ini Nggak Sempurna Masih Butuh Kitab Lain Nol Padahal Mereka Selalu Bilang Oh Kitab Kita Sempurna Dan Menyempurnakan Tret Nggak Ada 6297 Ayat Dibandingkan Dengan 33.081 Ayat Mana Lebih Lengkap Coba Cerita Musa Deh Kan Si Islam Bagaimana Lahirnya Dimana Kejadian Masuk Waktu Masih Kecil Bagaimana Kemudian Dia Pergi Ketemu Dengan Jetro Perkawinannya Dimana Dia Menikah Pertama Kalinya Itu Kemudian Apa Yang Bagaimana Dia Membunuh Berantem Lah Sama Orang Mesir Membela Membela Orang Sebangsanya Di Di Alkitab Lengkap Banget Ceritanya Apakah Ada Alkura Nggak Ada Nggak Ada Belum Lagi Nabi Nabi Coba Yesekial Ceritanya Bagaimana Padahal Yesekial Itu Nabi Besar Di Kekristenan Alkitab Perjanjian Nama Nabi Besar Nubuatannya Banyak Sekali Di Islam Siapa Yesekial Nggak Dikenal Mereka Punya Nama Sendiri Tapi Apa Ajarannya Nggak Ada Apa Ajarannya Musa Yang mereka Agung Nabi Besar Om Yahudi Itu Musa Apa Ajarannya Musa Nggak Ada Ajaran Musa Terkenal Dengan Sepuluh Perintah Allah Itu Diamini Oleh Seluruh Yahudi Dan Seluruh Kristen Diamini Di Al-Quran Mana Sepuluh Perintah Allah Itu Di Mana Nggak Ada Nggak Ada Cari Sendirilah Kalau Nggak Percaya Di Kiasnya Mana Bahkan Nama Siti Hawa Apa Ada Di Al-Quran Ingat Wanita Yang Pertama Pasangannya Adam Nggak Ada Adanya Dimana Di Tafsir Tafsir Siapa Kurtubi Bisa Bayangkan Tahun Hampir 1200 Orang Islam Baru Tahu Nama Istrinya Adam Namanya Siti Hawa Dari Tafsir Ubek Ubek Quran Maupun Hadis Ada Nggak Nama Hawa Itu Disebut Nggak Ada Nggak Ada Jadi Sempurna Bagaimana Itu Pertanyaan Besar Buat RT 6 Ini Jangan Hanya Taklik Buta Berpikirlah Secara Jernih Dengan Akal Sehat Makanya Kalian Terlalu Banyak Di Apa Ya Dirusak Oleh Pandangan Pandangan Yang Sifatnya Destruktif Ini Kita Lihat Hasilnya Sekarang Kita Lihat Contohnya Yang Barusan Dibitung Kerusuhan Itu Mereka Gampang Dibakar Minggu Ini Sudah Bikin Jogoh Hari Minta Ijin Sudah Dijinkan Kemudian Mereka Bela Palestina Baru Masukin Dua Hari Sebelumnya Udah Dibilang Jangan Ditunda Dulu Ngotot Pak Jadi Ini Aksi Bela Palestina Itu Aksi Demonstrasi Gelap Pak Tanpa Ijin Itu Kenyataannya Kenapa Mereka Nggak Nggak Mau Ikut Kata Perintah Polisi Atau Apa Memang Begitu Mereka Dilihat Bukan Pak Mereka Merasa Bahwa Aturan Agama Itu Di Atas Aturan Negara Itu Dimanapun Makanya Mereka Selalu Bikin Masalah Dimanapun Mereka Berada Coba Coba Lihat Sekarang Di Eropa Satu Eropa Bangkit Melawan Mereka Dan Mengusir Mereka Pergi Sekarang Demo Dimana Mana Di Eropa Karena Udah Muak Pak Dengan Tinggal Lakinya Mereka Main Tutup Jalan Apapun Alasannya Lu Yang Sholat Kenapa Orang Lain Yang Harus Mengalah Dan Segala Macem Lu Sholat Sholat Di Masjid Lu Bukan Di Jalan Jalan Tempat Lalu Lintas Ini Ketidaktahuan Tentang Adab Makanya Di Spanyol Di Jerman Apalagi Di Sweden Di Norwegia Itu Sudah Mulai Pengungsi Diusir Balik Dideportasi Pak Yang Tadinya Diterima Dengan Dengan Tangan Terbuka Diberi Rumah Penampungan Makanan Pakaian Semua Disediakan Anak-anaknya Disekolahkan Didirikan Sekolah Di Situ Sekarang Sudah Hilang Semua Karena Ya Memang Mereka Begitu Ya Memirip Prohingyalah Itu Pak Pelakuannya Mereka Jadi Kita Harus Bijaksana Dan Kepala Dingin Ngadepin Ini Apalagi Si Deddy Yang Non Smart Ini Yang Udah Tadi Dibilang Kepala Ode Ode Ya Memang Betul Sekali Gak Ada Otaknya Hilang Pak Ini Heran Setiap Yang Pindah Kesana Hilang Nalarnya Nalar Kemanusiaannya Hilang Begitu Baik Oke Jadi Begitu Kesimpulannya Orang Memiliki Gelar Akademis Kalau Udah Kesana Langsung Sung Sang Pak Kebalik Baik Terima kasih Saya Sampai Dulu Thomas Apa kabar Baik Korban Hock Silahkan Kijing Korban Hock Dulu Oke Sikat padat Silahkan Pak Shalom Sorry Selamat Selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi Pemirsa Jadi Memang Kesannya Memang Itu Orang Yang Reduk Tapi Ingin Kembali Tapi Caranya Salah Saya Saya Bilang Om Deddy Jangan Salah Kamar Ente Tidak Punya Latar Belakang Yang Cukup Dan Dayan Nalar Yang Cukup Gitu Jangan Salah Kamar Udah Salah Di Kamar Orang Lain Salah Di Kamar Yang Lain Lagi Waduh Tambah Reduk Cari Market Yang Berbeda Kalau Misalnya Memang Lagi Turun Semua Lagi Turun Sudah Tenang Tenang Aja Ketawa Ketawa Ketiwi Aja Gitu Ini Bener Roky Gemblung Bener Si Om Gitu Ini Juga Saya Senang Sekali Pak Kopral Bagus Ya Kita Kalau Ingat Apa Peristiwa Musa Ketemu Jetro Di Dalam Alkitab Orang Kristen Jangan Salah Lupa Itu Dicatat Dalam Kitab Kejadian Kan Ya Buku Pertama Kan Ya Itu Ada Waktu Ketemu Terus Jetro Mertuanya Musa Kok kamu Capek Banget Ngurusin Ngurusin Orang Israel Purba Ini Aduh Masyarakatnya Bawel Bertele-tele Menuntut Ini Itu Kamu Sudah Tua Tapi Kuat Dari Pagi Sampai Sore Ngurusin Mereka Tiap Hari Begitu Lalu Apa Yang Terjadi Jetro Itu Mengajarkan Musa Organisasi Dan Struktural Tau gak Apa yang Terjadi Dalam Kitab Kejadian Itu Pertemuan Jetro Dengan Musa Dijadikan Bahan Management Dasar Istilahnya Management 101 101 Di Semua Sekolah Management Itu Diajarin Apa Itu Organisasi Struktural Gitu Itu Dasarnya Alkitab Mau Tau Lagi Ada Lagi Gitu Alkitab Itu Kalau Dibaca Baik Baik Pelan Pelan Ilmu Management Tinggi Ada Ilmu Spionase Juga Ada Ilmu Perang Juga Mengatur Saf Saf Di Depan Berapa Di Samping Berapa Kiri Kanan Berapa Di Belakang Berapa Itu Gitu Jadi Menyelaskan Pak Pak Kurban Tadi kan Dikatakan Jetro Seperti Gurunya Musa Mertua Seperti Guru Ngajarin Management Dia Ngasih Tahu Dia Ngajarin Musa Musa Punya Guru Pak Namanya Nabi Kidir Siapa Saya Ada Baca Juga Itu Tapi Suka Hijau Kulitnya Kehijauan Jadi Jempolnya Tidak Bertulang Dan Saya Tanya Dari mana Dari sana Itu Cirinya Tapi Apa yang Diajarkan Yang Diajarkan Pak Musa Dikenalkan Allah Oleh Nabi Kidir Lalu Dari 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 Mana Itu Asalnya Pak Nabi Kidir Saya Juga Membanggongkan Jadi Gitu Jadi Ya Itu Gurunya Musa Di versi Sebelah Pak Gitu Oke Lampak Gini Gini Jetro Itu terkenal Ilmu Ilmu Manajemen Dia terkenal Di semua Sekolah Manajemen Dasar Itu Diajarin Karena Itu Dipakai Di semua Perusahaan Struktur Organisasi Itu Dipakai Di semua Perusahaan Itu Yang Ngajarin Jetro Dan Diambil Dari Musa Dan Dimulai Orang Yahudi Makanya Jadilah Orang Kristen Karena Kita Belajar Dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru Ilmunya Tinggi Tinggi Dan Itu Dasar Yang Sangat Dasar Untuk Struktur Membangun Ya Kalau Mau Ngomong Ngomong Membuah Ngomong Besar Membangun Sebuah Negara Juga Bisa Gitu Ini Dibangun Seperti Ini Itu Baru Kitab Kejadian Belum Yang Lain Banyak Ilmu Disitu Di dalam Alkitab Kita Banyak Ilmu Cuma Ya Itulah Si Om Ini Kan Dari Sini Kesono Makanya Kan Kemarin Kita Ngomong Buku Bikin Otak Kebolak Balik Apa Ia Bisa Nalar Dengan Lurus Dengan Cara Cerita Seperti Itu Gak Bisa Pikiran Orang Yang Pernah Membaca Itu Dan Mendarami Itu Tidak Bisa Berpikir Lurus Makanya Tadi Kita Bicara Waduh Kenapa Jadi Sungsang Ya Gitu Dari Sini Keluar Kesono Jadi Sungsang Orang Kesini Jadi Pinter Gitu Gitu Makanya Ini Gini Om Deddy Cari Pasar Tempat Lain Jangan Cari Pasar Cari Kamar Disini Jangan Cari Kamar Sistem Peradilan Indonesia Jauh Apalagi Bicara Psikologi Metodologinya Gak Jelas Gitu Jadi Gimana Kesian Juga Ini Sedang Merdup Tapi Pengen Merontah Rontah Gitu Ingatlah Akan Daku Repot Gitu Cari Tempat Lain Jangan Disini Jauh Kemampuannya Jauh Maksud Saya Balik Lagi Biar Baca Alkitab Biar Pinter Gitu Pak Oke Dasyat Luar Biasa Terima kasih Jadi Deddy Belajarlah Sesuai Tempatmu Kembangkan Podcastmu Sudah luar biasa Pemasukannya Sudah gede Oke Jangan Masuk Karena Akademis Teologis Habis Karena Kamu Ngawur Baiklah Luar biasa Salam Pak Imade Saya Sapa dulu Ini siapa ya Tadi Salam Salam Baik Oh Ada Fadidul Hafiz Salam juga Saya menyapa Ke Kijing Salam Salam Bisa dengar suara saya Indah Pak Sangat indah Menawan luar Atau Oh Iya Mantap Baik Kijing Pak Kijing Halo Kijing Salam Salam Ya Karena Oke Oke Terima kasih Untuk waktunya Saya Peneroti Begini Kadang-kadang Pengajaran Yang diberikan Kepada orang-orang Itu Terutama FTN Itu kan Berdosa Kalau Misalnya Kamu Membaca Kitab Yang itu Kamu Nggak perlu Mengerti Tapi kamu Cukup Membaca Bahasa Arabnya Walaupun Kamu Mengerti Itu Sudah Berpahala Nah Pengajaran Pengajaran Bodoh Seperti Inilah Yang Memang Harus Digikes Di Indonesia Nah Untuk Itu Untuk Semua Orang Yang ada Disini Kalau Anda Diajar Seperti Itu Itu Pengajaran Membodohi Kalian Sendiri Untuk Itu Kalau Kita Pengen Iman Itu Bukan Iman Yang Buta Tentunya Kita Perlu Belajar Semuanya Kalau Saya Sebagai Orang Kristen Ya Kita Belajar Coba Kalau Bisa Belajar Al-Quran Belajar Hadis Sebagai Orang Islam Belajar Alkitab Supaya Kamu Tidak Dibodohi Oleh Orang Orang Nah Tapi Belajarnya Belajar Dengan Bahasa Yang Kita Mengerti Tidak Ada Artinya Kalau Kalian Itu Kita Ini Belajar Dengan Bahasa Yang Tidak Kita Mengerti Hanya Itu Kebodohi Nah Untuk Ibu Sabar Pak Sabar Pak Kicik Benar Saya Tertanya Dengan Belajar Dengan Bahasa Yang Dimengerti Sama Belajar Yang Tuhannya Bisa Dipahami Nah Ini Don Titan Mengakui Setelah Mengakui Al-Quran Bukan Buku Silisila Dia Sekarang Mengakui Islam Satu-satunya Agama Yang Belum Pernah Melihat Tuhannya Ribet Oke Tinggalkan Saja Silahkan Pak Kicik Lanjutkan Selesaikan Jadi Ini Anak-anak Muda Anak-anak Dimengerti Berada Seluruh Warga Negara Indonesia Jangan Mau Dibodohi Dengan Hanya Disuruh Menghafal Ayo Kita Pinter Mencari Ilmu Sendiri Sekarang Dunianya Sudah Terbuka Dan Kalau Kamu Tetap Memilih Dengan Imanmu Itu Yang Islam Milih Islam Memilih Baju Islam Silahkan Monggo Tapi Belajar Dulu Jangan Sampai Tidak Belajar Akhirnya Tetap Memilih Itu Dan Kamu Tersesat Itu Aja Pak Terima kasih Oke Baik Luar biasa Terima kasih Pak Nah Itu Dia Sebentar Sabar Ini Tadi Bapak Mengatakan Belajar Sama Bisa Dimengerti Sama Yang Tuhannya Yang Menyatakan Diri Tadi Jangan Cuma Hafalan Nah Ternyata Bicara Soal Menghafalan Itu Pak Menghafal Bukan Tidak Penting Tetapi Dike Kisina Bukan Yang Terpenting Tapi Mengerti Malah Dikecam Sama Tuhan Kita Yesaya 29 Ayat 13 Dan Tuhan Berfirman Oleh Kanan Bangsa Ini Mendekat Dengan Mulut Saja Memuliakan Aku Hanya Dengan Bibirnya Perhatikan Bapak Ibu Perhatikan Padahal Hatinya Menjauh Daripadaku Dan Ibadahnya Kepadaku Hanyalah Perintah Manusia Biasanya Full Ritual Lebih Menekankan Kesitu Syariah Aturan Aturan Dan Yang Dihafalkan Itu Dikecam Maka Dari Di Kristen Itu Kata Hafalkan Tidak Ketemu Tapi Kalau Tuliskan Ajarkan Renungkan Maka Bicara Soal Manusia Batini Bukan Manusia Manusia Lahiri Oh Kalau Kami Perempuan Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Habis Dukung Terus Channel Hati Yang Gembira Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Tuhan Yesus Kristus Memberkati Kita Semua Amin